Pemirsa sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Guna di Sadigin, perjanji akan meminta pihak kepolisian untuk mengusut kematian Dr. Mawarti Susanti yang terjadi pada hari Kamis sepekan lalu di rumah dinasnya di Nabire, Papua. Dr. Mawarti Susanti, spesialis paru, diduga meninggal tidak wajar. Usai ditemukan dengan sejumlah luka lebam di tubuh dan tulang rusuk yang patah. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Guna di Sadigin saat mendatangi rumah duka almarhum di Jalan Menuruki 2, Kejamatan Tamalatim, Makassar. Atas peristiwa ini, Menkes menyampaikan duka mendalam kepada pihak keluarga dan berjanji untuk meminta kepolisian mengusut tuntas kematian Dr. Mawarti. Kedepannya, Menteri Kesehatan menyebutkan akan bertemu dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk membahas jaminan keselamatan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di Papua. Almarhumah Dr. Mawarti diketahui merupakan satu-satunya dokter paru di Nabire. Almarhumah telah berdenas di Nabire sejak lima tahun lalu. Pemerintah dan Kemenkes akan bekerjasama dengan kepolisian untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan transparan, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi mengenai kasus ini. Saya akan membutuhkan waktu supaya tidak salah analisanya dan nanti saya akan memberikan kesempatan kepada kepolisian Indonesia karena mereka yang menjadi pemimpin dari penjelidikan ini. Dan pemerintah untuk mengetahui langsung tanggapan keluarga atas kasus ini, kita sudah terhubung dengan Hari Kurniawan, Kaka Almarhumah Dr. Mawarti. Pak Hari, selamat malam. Selamat malam. Pak Hari, pertama kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Dr. Mawarti. Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa telah dilakukan otopsi. Maaf. Ya, mohon maaf Pak Ari. Telah dilakukan proses otopsi terhadap jenazah Dr. Mawarti. Apakah pihak keluarga sudah menerima hasil otopsi tersebut? Sampai saat ini, belum ada pihak keluarga menerima hasil otopsi dari kepolisian. Ya, Pak Hari. Seperti apa kondisi jenazah Almarhumah Dr. Mawarti saat diterima oleh pihak keluarga? Jadi kami mau menyampaikan bahwa jenazah tiba dari Nabi Reh di Bandara Sultan Sanudin Diterima oleh, didamping oleh pihak kepolisian dan pihak rumah sakit. Dan ada seorang keluarga dari Nabi Reh. Dan diterima di Bandara. Waktu itu saya tidak ikut hadir. Cuma setelah dari situ, tidak langsung dibawa ke rumah. Langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Sulawesi Selatan. Baik. Kapan pihak keluarga atau mungkin Bapak sendiri terakhir berkomunikasi dengan Dr. Mawarti? Kalau saya pribadi, terakhir berkomunikasi hari Selasa. Dan saya bercanda bersama adik saya, bercandanya itu biasa saja mengenai kehidupan sehari-hari. Kalau pihak keluarga lain, saya belum dapat informasinya tetapi sepertinya memang hanya bercanda biasa saja. Karena memang kami kalau saling telepon-teleponan, hanya saling tanya kabar. Dan yang dibahas hanya kehidupan sehari-hari saja. Bapak, Dr. Mawarti telah lima tahun berdinas di Nabi Reh dan merupakan satu-satunya dokter paru di sana. Apakah sebelum diketahui meninggal dunia, Dr. Mawarti pernah mengeluhkan kondisi keselamatannya selama berdinas di Nabi Reh, Papua? Kalau mengenai kondisi keselamatannya, adik saya tidak pernah menyampaikan mengenai keadaan di sana. Bahwa dia terancam atau tidak. Cuman saya yang sering menanyakan, bagaimana keadaan kamu di sana setelah saya melihat atau mendengar berita-berita tentang keadaan sekarang ini di sana. Cuman adik saya menjawab, tidak apa-apa, itu jauh dari saya. Saya tetap khawatir sama adik saya, karena dia pernah menceritakan pada waktu-waktu yang lalu, sudah berapa tahun yang lalu, bahwa pernah terjadi perang antar suku di sana. Dan dia ada di salah satu lokasi di puskesmas yang bertiga itu. Bahkan dia mengatakan dia merawat lawan dari suku yang lainnya. Bahkan dia siap menanggung resiko untuk menolong orang tersebut dengan resiko besar. Tapi karena dia mengatakan seolah kenapa kau berani menahan dan menolong, padahal itu kan wilayah lawannya. Dia mengatakan itulah namanya sumpah kedokteran. Kita tidak boleh melihat siapa dia. Tapi puji Tuhan bersyukur dia bahwa dia berhasil melindungi dan merawat orang tersebut. Sehingga orang tersebut bisa dikembalikan ke kelompoknya. Nah, tapi selain itu apakah selama komunikasi terakhir atau mungkin komunikasi yang pernah dilakukan, begitu dokter Mawarti sempat menyatakan ada terkait dengan mungkin hal-hal yang dikeluhkan, terlepas dari masalah keamanan, misalnya tentang masalah-masalah pribadi lainnya, misalnya? Tidak pernah. Ya, saya harus akui adik kami, ya karena yang hal seperti itu, kalau bukan kami yang tanya, dia tidak akan sampaikan. Oke. Nah, saat ini apa yang menjadi harapan pihak keluarga kepada pemerintah terkait dengan hal ini? Ya, jadi memang harapan besar kami dari pihak keluarga selama kami mengalami ini adalah bahwa kami mohon kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, khususnya Kementerian Kesehatan dan pihak Polri, untuk menyelesaikan masalah ini dengan terang beneran dan seadil-adilnya. Karena kami pihak keluarga, jujur, masih berduka atas meninggalnya adik kami yang menjadi kebanggaan keluarga. Adik kami itu adalah harapan keluarga, kebanggaan orang tua, dan kami tidak terima dengan adanya kejadian ini, karena adik kami meninggal luar biasa penderitaannya. Jadi tolong Presiden Jokowi sebagai pemimpin Republik Indonesia yang kami cintai, yang kami hormati, tolong Pak, kami keluarga kecil, tolong masalah ini, karena ini bukan untuk kepentingan dari kami, biarlah di kami menjadi pertama dan terakhir yang mengalami ini. Tapi jangan sampai lagi terjadi untuk dokter-dokter yang lain. Nah, Pak Hari, dokter Mawarti ini dikenal sebagai pribadi yang memang sangat mengabdi untuk tugas-tugasnya. Nah, kami juga mendapatkan informasi bahwa sebelum kejadian ini, ia sempat juga menunggu dokter paru pengganti dan juga ada wacana untuk pindah tugas ke Jawa. Apa yang Anda ketahui tentang hal ini? Kalau kota banyak pemindahannya, saya tidak terlalu banyak. Cuma memang dia sering mengatakan, dia sudah ada rencana untuk pindah. Cuma memang dia harus menunggu setelah terisi. Baru dia bisa dan mau meninggalkan tempat tugasnya yang di Nabi Re. Nah, apa yang menjadilah terbelakang almarhumah ingin pindah tugas ke tempat lain? Bapak, apakah disampaikan? Tidak. Kemungkinan memang karena informasi yang saya doakan, mungkin karena yang sudah masa di Indonesia sudah terpenuhi. Sehingga dia seperti yang mau mencari tantangan baru. Karena di kami itu kan senang mencari tantangan baru. Dia pernah ke Aceh untuk mengurus kemanusiaan juga. Pernah dengan saya di Palangkaraya. Dan terakhir ke Papua. Baik. Baik, Pak Hari. Terima kasih untuk waktunya bersama Metro Malam. Kami terus mengawal dan juga menunggu update terkini. Semoga semuanya dilancarkan untuk proses dalam kasus penanganan ini. Terima kasih, Pak Hari. Ya, terima kasih.